Halo selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas berita satu bersama saya Eliza Hasan. Iya dan bersama saya Carlos Michael, hari ini pemirsa kita akan membahas topik menuju bandara kelas dunia. Bandara Internasional Soekarno-Hatta masuk dalam daftar World Best Airport dari SkyTrack dengan menempati peringkat ke-44 dari 100 bandara terbaik di dunia. Peringkat tersebut naik signifikan dari peringkat 63 pada tahun 2016 lalu. Mengutip situs resmi World Airport Awards, The World Top 100 Airports pada tahun 2017, dipilih oleh para pengguna transportasi udara di seluruh dunia. Periode survei berlangsung pada tahun 2016 dan 2017. Bandara Internasional Changi Singapura kembali menempati peringkat pertama bandara terbaik di dunia sejak tahun 2016. Bandara Internasional Haneda Tokyo, Jepang naik dari peringkat 4 tahun lalu menjadi peringkat 2 di tahun ini. Bandara Internasional Incheon Korea Selatan turun dari peringkat 2 tahun lalu menjadi peringkat ketiga di tahun 2017. Sementara Bandara Munich, Jerman berada pada peringkat 4, Hong Kong International Airport pada peringkat 5, Bandara Internasional Hamad berada pada peringkat 6, Bandara Central Air Nagoya pada peringkat 7, dan Bandara Zurich pada peringkat 8. Terakhir Bandara Heathrow di Inggris dan Bandara Frankfurt, Jerman masing-masing berada pada peringkat 9 dan 10. Skytrax World Airport Awards tahun 2017 memeringkati kepuasan konsumen terhadap bandara di seluruh dunia. Penghargaan ini berdasarkan pada 13,82 juta responden survei dari 105 keluarga negaraan. Survei yang dilakukan Skytrax mencakup 550 bandara di seluruh dunia dengan aspek yang dinilai antara lain check-in keberangkatan, kedatangan, penerbangan lanjutan, area belanja, keamanan, dan imigrasi. Yang pemirsa berdasarkan hasil survei terbaru Skytrax, Bandara Internasional Soekarno-Hatta masuk dalam 50 besar bandara terbaik di dunia. Soekarno-Hatta menempati posisi ke-44. Ya ini prestasi yang membanggakan, tapi kemudian bagaimana kita mempertahankan Soekarno-Hatta tetap berada di posisi terbaik, atau bahkan jauh melesat ke posisi pertama nantinya, itu yang kita harapkan. Dan untuk membahas hal tersebut, telah hadir di studio kami pemirsa, Direktur Pelayanan dan Fasilitas Angkasa Pura II, ada Ibu Ituk Hera Rindri, dan juga pengamat penerbangan Mas Geri Suyatman. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang Mas. Mas apa Ibu? Mas apa Bapak? Mas apa Bapak? Yang mana aja? Mas aja ya. Mas aja biar aja. Mas apa Ibu? Ibu Ituk, ini kalau kita lihat peringkat ini kan luar biasa ya. Nah, kita sebelumnya di 2016 berada di posisi 63, kemudian di 2017 melesat 19 poin, atau naik ke peringkat 44. Nah, ini bagaimana apa yang prosesnya ini seperti apa hingga akhirnya kita bisa mendapatkan posisi 44 ini? Jadi, untuk penilaian Skytrax, Skytrax itu adalah lembaga pemeringkatan internasional untuk airport dan airline. Nah, untuk airport ini kita memang karena sudah ada Direkturat Pelayanan ya, jadi kita fokus. Kita mengikuti penilaian Skytrax itu ada dua, Mbak. Jadi, ada audit, kalau audit itu untuk peringkat bintang, kemudian kalau untuk ranking itu lewat voting. Jadi, kita ikut dua-duanya. Alhamdulillah, tahun 2017 ini kita mendapat world-based improved airport. Jadi, tim Skytrax sebelumnya sudah datang 10 hari untuk menilai 4 bandara kita. Berapa lama sih prosesnya, Bu? Itu untuk proses itu, 10 hari itu? 10 hari itu, jadi ke Bandara Soekarno-Hatta, ke Wala Namu, kemudian ke Pekan Baru, dan ke Palembang. Dan masih menunggu lagi, baru ada keputusan? Iya. Kalau untuk peringkat yang bintang, untuk Kuala Namu, Pekan Baru, dan Palembang, kita mendapat bintang 4. Kami sudah diinformasikan, namun nanti hadiahnya akan diberikan mungkin bulan depan. Khusus untuk Soekarno-Hatta, jadi pada saat mereka audit ke kita, itu ada PR-nya, Mbak. Nah, PR itu ada yang harus kami selesaikan untuk kami sedang memperjuangkan Soekarno-Hatta agar menjadi bintang 5. Apa itu PR-nya? Ada checklist-nya. Oh, ada banyak ya. Dan itu yang audit. Nah, bagaimana dengan yang voting? Voting itu kemarin diikuti oleh 105 negara, kemudian yang ikut voting adalah 13,82 juta orang, kemudian bandara yang ikut ada 550 bandara. Itu voting melalui mekanisme apa? Aplikasi atau ketemu langsung, face-to-face? Enggak, dari skatrex-nya sudah ada alamatnya. Voting itu juga cukup memerlukan keinginan dari penumpang sendiri, karena di situ ada 39 kriteria yang di aplikasikan ke dalam 52 pertanyaan. Jadi, ya cukup serius ya mengisinya. Alhamdulillah, dari hasil voting itu, Soekarno-Hatta dari peringkat 63 mendapat peringkat 44 dunia untuk most improved. Most improved. Berarti kan kalau most improved ada sebuah perubahan yang begitu signifikan, bukan? Karena kita lihat perubahan atau kenaikan dari rankingnya itu cukup banyak juga, nih. Nggak, cuma 3, tapi ini 19, kan? Nah, apa sebenarnya yang bisa dikatakan berubah dari Soekarno-Hatta yang 2016, kemudian berubah saat ini di 2017? Ini signifikansinya apa, ya? Iya, iya. Jadi, pertama dengan adanya Terminal 3. Terminal 3 itu bangunannya paling besar di Indonesia, paling luas, paling modern. Tapi di situ ada kearifan lokal. Kemudian di situ kita juga sudah sebagai palet proyek untuk menerapkan yang namanya smart airport atau digital airport. Di situ kita ada digital antrian taksi secara digital, kemudian ada smart parking, kemudian ada digital cinema, kemudian juga ada bagage sending system yang kita sudah mengukur secara digital juga. Kita ada first baggage dan last baggage. Bahkan, mungkin kita satu-satunya bandara yang menayangkan kegiatan yang ada di make-up area. Di mana bagasi kita diturunkan dari baggage card atau mobil-mobil pengangkut bagasi sampai dia keluarga-keluar. Jadi, kalau ada yang dilempar-lempar bisa ketahuan, ya? Seperti itu. Dan di situ juga ada running text kepada siapa, kepada petugas airline siapa yang sedang bertugas. Terus airport duty manajernya siapa. Nah, kami akan menerapkan ke bandara kami yang lain untuk digital airport ini, smart airport. Tidak hanya bandara Soekarno-Hatta ya. Mas Geri, melihat apa yang dicapai bahwa ini dari lembaga pemerintahan internasional, signifikan, 19 poin ya. Ini Anda melihat layakkah bagi Soekarno-Hatta untuk bisa mendapatkan predikat ini atau seperti apa? Ya, wajar saja. Karena, kembali lagi, ini kan dari tingkat kepuasan pelanggan, jadi penggunanya. Memang ada sedikit distorsi, yaitu karena makin banyak penumpangnya, tentu makin banyak ikut surveinya. Dan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa Soekarno-Hatta juga one of the busiest di dunia. Tapi yang kita harus lihat bahwa, oke, sekarang posisinya dari segi penumpang ada berapa? Di posisi berapa? Sekarang kalau saya sekitar 35 atau 40-an. Sekarang posisinya dari customer satisfaction ada di posisi ke 44. Ini setara. Oke, apakah ini artinya biasa-biasa saja? Enggak juga. Karena kita lihat, dulunya berapa? Dulunya kita posisi 40. Tapi customer satisfaction-nya posisi 60. Kan jelek banget gitu. Jadi, wajar bahwa memang ada peningkatan-peningkatan yang menaikkan customer satisfaction tersebut ke, ya paling tidak, sekarang setara dengan skala bandaranya. PR-nya tetap adalah, oke, bagaimana bisa di atas skala bandaranya? Dan Anda melihatnya, apa kemudian yang harusnya dilakukan oleh bandara Soekarno-Hatta? Atau apa yang sudah dilakukan, akhirnya kemudian kita bisa berhasil masuk ke sana? Kalau yang saya lihat dalam perbedaan yang paling besar dalam setahun terakhir adalah memang responsiveness-nya dari angkasa pura, kedua terhadap komplain atau masukan dari customer. Contoh, ini baru beberapa hari yang lalu, salah satu teman saya yang pengamat juga, dan dia juga sering mengkritisi AP2, kita salah satu dua yang cukup rame lah. Mungkin Bu itu udah... Mungkin sama Bu itu udah temen-temenan ya. Dia sudah terbang ke temen-temenan satu, dan dia melihat, ini kok check-in area temen-temen satu, kok sampai orang duduk-duduk di lantai. Kurusinya ke mana? Katanya dapat peringkat Pak Dembaus, kok begini? Dalam waktu 24 jam, kurusinya balik lagi. Kalau kita... Gak sampai kali, Pak, ya? Kayaknya gak sampai. Kalau kita bicara Akasapura 2, mungkin 3-4 tahun lalu, mungkin 3 bulan, 6 bulan itu gak... Gak ada tanggapan. Tidak ada respon yang cepat, ya? Jadi perbedaan di situ. Jadi memang kita juga harus lihat bahwa ini ada efek relevansi dari si customer tersebut. Oh, saya dipedulikan. I matter. Kalau dulu mungkin, ah, udah lah, gak usah lah, begitu juga gak diapa-apain. Jadi peringkatnya pasti buruk. Dan kita kirim foto juga ya, Pak? Nah, itu. Sebelum sesudah. Jadi ini lebih mengarah ke transparent management, bukan dari segi segi detail, tapi dari segi customer experience-nya. Dan kita juga harus ingat customer experience di Akasapura ini, Akasapura 2 ini belum lama masuk menjadi hitungan. Baru dalam waktu 10 tahun terakhir. Sebelumnya customer experience itu, nomor kesekian itu mungkin ada, kalau kita nanya ke direksinya, apa itu? Itu kita gak ngomong 2 jam dulu. Tapi bagusnya sekarang kesadaran itu ada dan mulai merambah ke middle management. Tidak hanya di atas, middle management juga sudah mulai. Tapi kita juga bisa pungkiri bahwa masih banyak masalah. Dan itu PR-nya Akasapura untuk bagaimana satu persatu itu gak mungkin bisa instan. Nah, itu dia. Kita akan membahas apa saja kah kemudian yang akan dilakukan paling tidak setelah ini dan agar kita menjadi world class seperti itu ya, Bandara Soekarno-Hatta. Kami akan membahasnya nanti. Iya, dan pemirsa Anda yang setiap hari menggunakan mode transportasi udara lewat Soekarno-Hatta mungkin juga bisa bergabung bersama kami lewat telepon interaktif di nomor yang kami siapkan di layar kaca kami. Usai jeda, lanstok kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.